Hello Parents Saat bayi sudah berusia 6 bulan, tentu parents mulai disibukan dengan aktivitas menyiapkan dan memberikan MPASI pada si kecil. Aktivitas ini cukup menantang karena terkadang beberapa bayi membutuhkan adaptasi terkait rasa atau tekstur yang belum familiar baginya. Sehingga dalam menyiapkan dan memberikan MPASI ini juga dibutuhkan kesabaran dan kegigihan dari orang tua. Nah, agar proses adaptasi tersebut berlangsung baik sehingga bayi dapat makan dengan lahap, ada beberapa cara yang bisa parents lakukan. Kira-kira apa saja ya cara untuk membuat bayi bisa makan dengan lahap? Yuk kita bahas parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Pilih waktu yang tepat Saat bayi sudah berusia 6 bulan, maka sebaiknya jangan menunda untuk memberikan MPASI pada si kecil. Parents bisa mengawalinya dengan puree buah atau bubur yang bertekstur halus untuk mempermudah pengenalan MPASI pada bayi. Selain itu, perhatikan juga waktu yang tepat untuk memberikan makanan padanya, sebab bayi yang menolak makan juga bisa disebabkan karena ia mengantuk atau kelelahan. Parents juga perlu mengatur jarak komponen MPASI, cemilan, dan makan. Setidaknya beri jeda 1,5 atau 2 jam agar bayi bisa merasa sedikit lapar sebelum waktunya makan. 2. Bangun suasana yang menyenangkan Hal penting lainnya yang perlu parents lakukan adalah menciptakan suasana yang menyenangkan saat masuk waktu makan si kecil. Untuk itu, sebaiknya parents jangan terlalu berekspektasi berlebih karena biasanya ekspektasi terlalu besar bisa membuat kecewa dan berujung marah jika anak tidak mau makan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tak masalah jika makannya masih berantakan karena namanya juga dalam tahap belajar. Bangun suasana yang menyenangkan dengan memasang ekspresi bahagia dan aktif mengajaknya berinteraksi. 3. Variasikan makanan Menu makanan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi nafsu makan anak. Namun perlu parents sadari jika selera setiap anak tidaklah sama antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, parents perlu mengekspor dan mencari tahu selera makan anak dengan memvariasikan menu MPASI-nya. Amatilah apa bahan makanan dan referensi rasa yang disukai oleh si kecil. Parents bisa memanfaatkan bahan-bahan alami seperti kaldu, keju, bubuk teri untuk memberikan rasa alami pada MPASI si kecil. 4. Makan bersama Untuk membuat bayi makan dengan lahap, tunjukkanlah contoh jika makan tersebut merupakan aktivitas setiap orang. Caranya adalah dengan makan bersama dengan si kecil. Bayi dapat mencontoh parents yang makan dengan lahap. Selain itu yang tak kalah penting, bayi merasa jika waktu makan bukanlah momok yang ia takuti, melainkan waktu yang menyenangkan di mana ia bisa berinteraksi dengan orang-orang yang disayanginya. 5. Berikan porsi makan yang cukup Tips lainnya yang bisa parents lakukan untuk membuat bayi makan dengan lahap adalah dengan memberikan porsi yang tidak terlalu banyak namun lebih sering. Sebab dalam fase belajar makan ada anak yang cepat maupun agak lambat belajar. Nah, hal tersebut bisa membantu anak dalam mengenalkan anak pada kebiasaan makan yang lebih terjatuhal. Nah itu dia bun, beberapa cara untuk membuat bayi bisa makan dengan lahap. Semoga informasi ini bermanfaat parents, sekian.